Hari ini Intan mau membahas bendungan di China yang merupakan pembangkit listrik terbesar di dunia. Kapasitas yang terpasang di bendungan ini 22.500 megawatt. Yang ajaib lagi bendungan ini bisa memperlambat rotasi bumi. Selain sejarah dan drama-dramanya, kok ada dramanya iya guys. Buat bendungan ini itu banyak kendalanya. Jalannya gak semulus jidatnya Mario Teguh. Selain sejarah dan drama-dramanya, di video ini Intan mau membahas kok bisa bendungan ini memperlambat rotasi bumi. Tadjani hau, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini, supaya channel Dynasty ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Dan di Saweria itu teman-teman nanti bisa menulis mesej. Mesejenya bisa berupa support, pertanyaan, atau request video. Dan semua mesej yang masuk via Saweria akan Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Bendungan ini disebut Bendungan Tiga Ngarai atau Sanxia Tapa. Sanxia Tapa ini berada di sungai Yangshi, kota Sang Taoping, distrik Iling, Ijang, Provinsi Hebei, China Tengah. Disebut Bendungan Tiga Ngarai karena letaknya berada di hilir Tiga Ngarai. Oke, badan dari Bendungan Tiga Ngarai ini itu sudah jadi pada tahun 2006. Tapi baru beroperasi penuh pada 4 Juli 2012. Setiap turbin utama memiliki kapasitas 700 MW. Menghubungkan 32 turbin utama Bendungan dengan 2 generator yang lebih kecil, yaitu 50 W. Di Bendungan Tiga Ngarai ini itu juga ada kapalnya. Kapalnya itu bisa buat niaga, bisa buat turis, bisa banget menikmati keindahan Bendungan Tiga Ngarai di kapal ini. Eh, di kapal ini juga ada liftnya loh. Jadi di kapal ini itu ada kereanya. Keren banget ya kapal tapi di kerek. Dimana lagi bisa merasakan kapal yang ada kerekannya kayak gini kalau nggak di Bendungan Tiga Ngarai. Rumor yang beredar Bendungan ini mampu pemperlambat rotasi bumi. Rumor ini sudah beredar puluhan tahun. Kemudian rumor ini faktanya diperiksa oleh Business Insider pada bulan Juni 2010. Dan menegaskan begitu reservoir ini diisi air, berat masa itu memang mempengaruhi rotasi bumi. Ini namanya momen inersia. Buat teman-teman yang jago fisika pasti tahu momen inersia itu kayak apa. Buat teman-teman yang nggak tahu momen inersia. Momen inersia itu gambarannya ya kalau teman-teman punya pering plastik. Terus dikasih air dan diputar. Kemudian air yang ada di pering plastik itu teman-teman pindah ke botol. Botol itu teman-teman kasih di atasnya pering plastik. Teman-teman putar lagi pering plastiknya. Otomatis tenaga yang diputuhkan untuk memutar pering plastik yang ada botolnya itu lebih berat daripada pering plastik yang ada airnya. Nah pering plastik itu ibarat bumi. Botol plastik itu ibarat bendungan. Kalau sebelum ada bendungan air itu merata gitu ya itu kecepatannya itu lebih cepat daripada dikasih beban. Daripada airnya ngumpul di satu titik kayak di botol itu. Tapi setelah dihitung NASA dampaknya ini kecil banget kok guys. Cuma melambat 0,06 mikro detik. Sejarahnya bendungan Tiga Ngarai ini kayak gimana? Jadi pada tahun 1919 Sun Yat-sen ini mengusulkan gagasan bendungan yang mampu menghasilkan 30 juta tenaga kuda di hilir Tiga Ngarai. Siapa itu Sun Yat-sen? Dia adalah bapak yang mengubah Tiongkok dari monarki menjadi republik. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang dokter Sun Yat-sen ini. Buat teman-teman yang belum nonton ini linknya. Di deskripsi juga sudah intan taruh. Pada tahun 1944 insinyur desain kepala Biro Reklamasi Amerika John L. Savage menurvei area tersebut dan menyusun proposal bendungan untuk proyek di sungai Yangshi. 54 insinyur dari Tiongkok diterbangkan ke Amerika untuk pelatihan. Tapi sayang banget habis gitu terjadi perang saudara di Tiongkok. Perang saudara itu perang antara partai komunis dan partai nasionalis. Intan pernah bahas satu video sendiri tentang perang saudara ini. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya ini linknya. Di deskripsi juga sudah intan taruh. Akibat perang saudara tersebut pada tahun 1947 pembangunan bendungan dihentikan. Pada tahun 1949 perang saudara dimenangkan oleh partai komunis. Mau Cetung selaku pemimpin Tiongkok pada saat itu sangat mendukung pembangunan bendungan tersebut. Kemudian sayangnya Mau Cetung itu meluncurkan program yaitu program lopatan jauh ke depan sama program revolusi budaya. Itu programnya gak ada hubungannya sama bendungan tapi nanti berimbas juga pada bendungan itu. Program apa sih itu lompatan jauh ke depan sama revolusi budaya? Yaitu programnya Mau Cetung untuk memajukan bangsa. Tapi caranya salah karena programnya Mau Cetung itu banyak yang tewas. Intan pernah bahas satu video di videonya Teng Xiaoping tentang program lompatan jauh ke depan dan revolusi budaya. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena program itu negara itu chaos jadi pembangunan bendungan itu terhambat. Tapi Mau Cetung itu sangat kepingin bendungan itu jadi. Sampai tahun 1956 Mau Cetung itu mengeluarkan perintah hukuman penjara untuk insinyur yang menentang pembuatan bendungan Tiga Ngarai itu. Pada bulan Juni sampai September 1954 Wuhan tertimpa musibah banjir yang sangat hebat. Sepertiga wilayah Wuhan tenggelam korbannya gak main-main 18,8 juta orang. Ya memang dari zaman dulu ya sungai yang seini selalu bikin banjir menewaskan banyak orang. Nah kejadian ini membuat salah satu Perdana Menteri RRC pada saat itu yaitu Libeng bersikuku supaya pembangunan bendungan Tiga Ngarai ini itu segera terrealisasi. Pada bulan Januari 1958 dalam rapat Komite Pusat Dinani dia sudah mendengar tentang laporan bendungan Tiga Ngarai mereka itu memutuskan mulainya itu dari anak sungai. Jangan dari sungai utama karena sungai utama itu terlalu besar terlalu mahal terlalu beresiko. Pada tahun 1979 kementerian sumber daya air mengajukan proposal untuk pembangunan bendungan Tiga Ngarai kepada Kabinet Dewan Negara. Pada tahun 1982 pemimpin RRC yaitu Deng Xiaoping itu mengajukan kembali pembangunan Cansia Tapa. Bulan Juni 1986 kementerian tenaga air China itu membentuk tim yang terdiri dari 42 ahli untuk menyusun studi kelayakan baru. Pada tahun 1987 delegasi dari konferensi konsultatif politik China mengunjungi wilayah Tiga Ngarai dan memperlihatkan bahwa Sansia Tapa itu tidak layak. Pada bulan Agustus 1990, 163 ahli bergabung dengan komite khusus menilai kelayakan proyek tersebut. Pada bulan April 1992, Parlemen China dalam Kongres Rapat Nasional secara resmi menyetujui pembangunan bendungan Tiga Ngarai dengan perbandingan satu banding tiga, satu abstain atau menentang yang tiga setuju. Pada bulan Desember 1994 diadakan upacara peletakan batu pertama untuk pembuatan proyek bendungan Tiga Ngarai di mana Perdana Menteri Lipeng selaku penanggung jawab bendungan membacakan pidato utama. Pada bulan November 1997 sungai Yangshe di blokir dan airnya itu dialihkan untuk memberi jalan bagi para pekerja untuk mulai membangun bendungan. Pada bulan Mei 2006 pembangunan bendungan sepanjang 185 meter selesai. Pada bulan Juni 2007 ada drama guys, ada penyalahgunaan dana pembuatan bendungan. Drama ini terus berlanjut karena pada bulan September tahun 2007 di Wuhan ada pertemuan yang membahas tantangan yang dihadapi proyek Tiga Ngarai seperti ekosistem yang rapuh di wilayah Baduk, resiko lumpur, dan tanah longsor. Pada bulan Juli 2011 Dewan China itu menerbitkan rencana kerja tindak lanjut proyek Tiga Ngarai dan menghabiskan 1,24 triliun yuan. Pada bulan Mei 2012 26 turbin dioperasikan menandai penyelesaian resmi proyek pembangunan listrik tenaga air bendungan Tiga Ngarai. Pada bulan Juli 2019 Perdana Menteri Lipeng menutup mata di usia yang ke 90 tahun. Oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang pernah kesana mau nambah-nambahin atau mau diskusi silahkan coret-coret di komen. Buat subscriber baru selamat datang di channelnya Intan Dynasty. Terima kasih sudah nontonin channelnya Intan. Intan saranin buat teman-teman yang baru saja bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty di Tiongkok. Ini nih linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh karena itu adalah basic dari semua video-video yang akan Intan bahas. Video Intan tentang pergantian Dynasty-Dynasty itu akan sangat berguna banget. Akan sangat membantu banget kalau teman-teman nonton film tentang sejarah-sejarah Tiongkok. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.